Baru nih soal bukti colokan listrik yang dipersidangkan itu apa sih maksudnya mungkin? Oh itu mah kelelayan, mungkin namanya anak kecil kan, gak mungkin setiap saat, setiap waktu kan diawasin gitu, itu bahaya aja sih, kita harus lebih waspada aja sih sama hal-hal yang namanya anak kecil kayak listrik, apapun yang api, apa bahaya, itu gak ada ininya sih, biasa aja lah Oh itu tuh jadi salah satu bukti katanya untuk tindakan inara yang lalai kah? Ini dari, ya tindakan, tapi kan maksudnya, ya karena mungkin dua-duanya sekarang udah sibuk ya, jadi gak bisa mengawasi, mengawasi lebih ketat lagi gitu, ya hati-hatilah untuk para anak-anak, tapi kalau masalah barang bukti tolokan listrik, kita baru denger nih, baru denger, itu dari pihak, dari pihak adik saya apa dari pihak? Kalau aku lihat sih dari pihak kakak sendiri katanya betulnya Ya mungkin karena dia lalai, jadi apa ya, itu mungkin salah satu, salah satu upaya untuk memenangkan hak aso anak Yang pertama kan adanya kekerasan dari kami, karena memang cara mendidik anaknya cukup keras ya, ada main tangan, main fisik, ya mungkin itu bukti pendukung lagi Tapi katanya inara juga kan mengaku bahwa dia tuh mengasuh anak itu sewajarnya, bahwa dari pihak bunda mumpul nama katanya terlalu melebih-lebihkan Itu kan kacangan dia, jawabannya dia, tapi yang dibilang katanya sewajarnya-sewajarnya seperti apa, kalau sewajarnya itu ya biasa-biasa aja pukulnya biasa-biasa Kalau pukulnya sekuat tenaga, itu memang bukan normal-normal aja, itu udah di luar batu normal Karena inara sendiri kan, karena dari pihak KPB sendiri dan bunda sendiri ingin mendapatkan hak aso anak itu, karena inara sendiri kayaknya sibuk kerja Bukan karena sibuk kerja aja sih, lebih kepada dia kasar terhadap anak, main tangan, main fisik, itu yang buat kita juga sama menginginkan hak aso anak itu jatuh ke tangan kita Karena keras Seperti apa sih mungkin kasarnya inara ini kepada cucu? Cukup ekstrim ya, artinya saya juga orang lain mungkin ibu, bapaknya, suami istri biasa gitu Kalau misalnya anak marah kita pukul, tapi pukul di level yang berapa? Pukul di level yang memang anak kecil gitu Yang sewajarnya, yang sewajarnya anak kecil, tapi kalau sudah sekuat tenaga itu udah nggak normal Dan itu pernah dilakuin lagi banyak orang gitu? Pokoknya anak yang pertama dan anak yang kedua, kalau anak yang ketiga nggak Saya nggak pernah lihat, kita bicara yang kita pernah lihat, kita pernah denger yang kita tahu Tapi mungkin dicubit gitu? Nggak lah, ada kepala lah Kalian kan? Itu mah, itu mah nggak usah masuk laporan, kalau cubit, kalau cuma begini mah nggak perlu dijadikan bukti kita saksi, kan nggak? Itu lebih ke yang udah nggak wajar Sempat susah bertemu kan update terbarunya, bahwa sampai video call aja susah, sekarang kayak gimana nih? Saya terakhir ketemu Lala itu, anak-anak ketemunya 4 bulan ya Pak? Baru 2 hari setelah lebaran, sampai peristiwa judul, jadi sampai di sini saya mengkapi dari TikTok Itu saya ngomong sama pembantinya Ali ini, ya anak-anak ketemuan Apu naik, cepetan naik gitu kan? Aku naik, tolong panggilin Lala, lihat Starla sama Ali dari TikTok Karena kalau saya dari WA, video call, minum gitu Tidak di respon apa? Tidak di respon Ada aja sih alasannya nanti yang lagi ngaji lah, lagi belajar, lagi ini, hidunginnya, dibatesin banget gitu Bahkan, bukan cuma dibatesin ya, kayak, dia dialang-alangin juga lah ya Iya kan dia bilang, katanya, Mami kalau mau ketemu cucunya, perbaiki komunikasi terhadap saya Gak boleh galak katanya, soalnya Mami dikata galak gitu Saya tidak akan mungkin di depan cucu saya macam-macam, tapi... Tadi dia mau dianggap seperti anak Dia nganggapinnya sebagai ibu gak? Seperti ibu yang sewajarnya seorang ibu yang harus dihargai itu gak? Kan gitu ya, Mam? Iya Tapi gimana sih, Mam, melihat sampai sekarang mungkin sampai perbuatan hak asu anak Mungkin sampai masalah ini tuh masih menggebu-gebu diantara kalian mungkin Kenapa sih mungkin permasalahan itu? Kalau saya sih ya, menurut saya keren siapa aja yang mau yang menjadi suatu saat yang asal ya, yang harus mengasusi tadi di masalah, ya tadi Konsumensi dari perbuatan kalian berdua Kalian mau bercerai Kalian tahu gak buntut kalian tiga? Kayak gitu Nah, kalau kalian sudah menyadari apa yang harus kalian lakukan Anak itu bukan hanya dikasih makan, dikasih uang, dikasih sekolah, bukan Butuh sentuhan ibu Butuh didikan moral Kan begitu Gak penting pukul-pukul pengertian yang perlu ditanamkan sama orang Biar dia memahami, mengerti Jangan ya, nah ini setrum Kalau kamu ini coba ayo kita contoh ini Jagai Dia akan merasakan dan tahu Karena kan anak-anak sekarang udah gak bisa dibilangin dengan seperti orang dulu Jangan suka makan timur Jangan suka duduk itu Mana-mana bisa lagi Jendela YouTube udah ini Udah berkoar-koar disana gak mungkin lagi bisa ditahan itu Jadi tanamkan pengertian Apa yang kita ketahui kasih tau Biar dia juga gak bodoh Kan gitu Tentunya dengan bahasa ibu Sistemnya kayak Ya, bicara ke anak-anak bagaimana sih Kan gitu ininya Jadi kayak masih kolok nih saya Mam, sempat viral juga kan waktu di persidangan Bahwa Ina rasa itu sendiri salim Sampai blub sama KPB juga Oh iya Yang lalu-lalu saya lihat sama mamanya aja gini-gini Jadi gak usah pencitraan Kalau itu betul-betul Itu dari hati ya Terima kasih Ya Bahasa saya ini pun Ya Ini nasehat terhadap dia Ya Kalau dia Kalau dia anggap saya ibu Jangan Jangan pernah mundur dengan nasehat Terima Nasehat itu adalah apa Pelita kakimu di kemudian hari Supaya aku gak salah melangkah Gitu lah Berarti selama ini apa yang dilakukan di Nara kemarin itu Pelukan itu adalah pencitraan Saya gak bilang pencitraan Jadi gini namanya kita bertemu Di satu ruangan yang kecil Terima kasih kalau itu betul Kalau dia tegur ya kan kita tegur Biasa aja lah Bukan berarti Maksudnya gini Ya Namanya kita ketemu ya Kita pernah dalam satu keluarga Yaudah lah tegur ya tegur Bukan berarti ya nanti Nanti Permasalahan itu tetap berjalan Tapi ya namanya negor ya kan itu Apa ya Try to be nice lah Kesesamaan Lebih ke itu aja sih Tapi sempet kaget gak sih Pas sinaran Enggak ada kaget Enggak ada kaget Sudah biasa kita lihat seperti biasa Hal yang biasa di wajib Di wajib saya Saya kan sudah pernah menjalani usia segitu Kalau dia belum pernah seusia saya Saya 60 tahun loh Dengan seluruh Apa namanya yang terjadi Pengalaman hidup Ya aku gak bisa tipu-tipu Bisa pokokmu Ya kemaslah dirimu dengan baik dan benar Bukan pencitraan Karena segala sesuatu yang dikemaskan Akan tergelincir Itu akan jadi lawan untuk dirimu sendiri Yang kau kemas itu Gitu loh Lebih bagus apa adanya Bercerita Walaupun mungkin itu sakit Saya juga kan penyarat Ya kemudian ada aku juga Ya kemudian ada aku juga Itu kan juga kan ibunya Cucu-cucuku Tapi kita mungkin Gak mungkin Gak mungkin kita bisa-bisa Sampai satu tutup mata Karena ada keterkaitan Gitu loh Ya kan gak mungkin dong Ya Lala gak ketemu ibunya saya egois Gak mungkin juga Dia juga gak boleh egois Lala gak boleh ketemu neneknya Gitu Berarti inara yang Jangan kaku lah Jangan kaku Terus Jangan juga terlalu kenceng Gitu Biasa-biasa aja sebenarnya Aku juga bilang Ya kan Kalo Satu saat aku ketemu sama Cucu-cucuku Tolong bulutnya dikip Dan saya akan berperilaku yang baik Di hadap cucu saya Gak mungkin saya Wak-wak-wak begitu Gak mungkin Ya kan Pasti saya ngomong Yang baik Seperti hal yang biasa Yang saya lakukan Orang cucu saya Kalo nangis Kenceng aja Cuman begini kok Semua diem ya Semua Sampai papanya Dedinya dia ngomong gini Mami pake ilmu apa sih Anak gue Udah Julit-julitan Opungi cuman ngomong gini Semua pada diem Pertian itu Aku tidak pernah mukul Dia Mecahin gelas aja Aku bilang Tadi Tadi cara megangnya gimana Aku bilang Ini pungi Gak boleh itu Kan tangan kamu licin Abis makan Makan kan ada minyak Ya kan Intinya yang dipegang Sehingga dia tidak akan melakukan hal itu Kenapa Karena kau tuntun dia Begitu loh Ini perkataan ini Ya Nanti Di saat kau sudah Seusia saya mungkin Ya Kau akan menjadi nenek Akan kau ulang lagi Kau mamahkan kepada cucu-cucumu Di kemudian hari Berarti Inara yang baik sekarang itu Gak ada Apa adanya maksudnya Apa adanya Yang itu Kayak aku tadi bilang Mudah-mudahan Kalau bener Terima kasih Kalau bener Terima kasih Jangan kecil Meluluh Ya Itu aja Untuk dong Firgon sendiri Ini Sudah ketemu sama anak Masalah Kemarin lalu udah Ngajak jalan Firgon itu Saya gak mau satu rumah sama dia Kenapa Jangan dibilang Saya ngumputin anak Selalu dibawa kepek Saya bilang Hidup kamu ini Balik ke ini Kan saya berkali-kali bilang Balik nak ke rumah Itu rumahmu Itu anakmu Balik Ayo Balik Kan gitu Dia bilang Dia belum siap Kan gitu Nah Akhirnya dia pulang tuh Pulang Dia ambil asalnya Kalau saya bilang Ambil satu kamar Kunci Kalau memang kamu lagi keluar kota Kalau ini Tapi kalau Ini Kamu harus Tidur sama anak-anakmu Bagaimana Seperti biasa Kalian gak ada perceraian kemarin Lakukan hal yang seperti itu Supaya anak-anakmu gak berubah-ubah Apapun hasilnya Kalaupun memang hak asuh anak jatuh ke tangan dia Kita gak masalah Yang penting Jangan dipersulit Ketemu Untuk Waktu bersama Bersama dedinya Jangan dibatesin Sama keluarga Jangan dibatesin Dan Apa ya Ya intinya Komunikasi yang baik Semuanya yang baik Semuanya yang baik Kita berharap Tolong di depan anak Jangan diperlihatkan kita yang seperti ini Gitu loh Soalnya netizen bilangnya Mami ini buruk gitu loh Padahal gak seburuk yang kalian kira gitu Ya ini juga Anak saya besok belum tahun Saya ucapkan sayang Ya Panjang umur Jadi orang yang baik Lebih baik lagi dari sekarang Amin Jadi orang yang luar biasa Lebih luar biasa lagi dari sekarang Ya ingat Sekecil apapun kamu di luar tetap anakku Sebesar apapun kamu di luar tetap anak bungsuku Pokoknya yang terjadi sekarang ini Yang kemarin Dijadikan pembelajaran Untuk ke depannya Lebih baik lagi Lebih baik dalam hubungan keluarga Dalam hidupmu Dalam apapun Intinya kita doain Yang terbaik Untuk Inara Untuk adik saya Virgon Untuk kita semua Gajah Eh I love you Belum lah Kalau pacar masih jauh lah Jauh banget Ini aja masalahnya belum kelar ya kak Ini saya Di Instagram saya Ada banyak perempuan menyodorkan diri Untuk jadi istrinya Virgon Ada yang punya anak luar Ada yang punya anak satu Ada yang masih gadis Ada yang masih Masa iya saya Ini ini semua Ya udah kalian punya hati Kalau kamu bisa deketin anakku Deketin Kan gitu Oke Siap ya Terima kasih Oke Oke